Sampai jumpa di video selanjutnya. Beginilah kondisi atap sekolah SMA Negeri 23 Makassar yang terletak di Jalan Urip Sumuharjo, kecamatan Tamalandrea, kota Makassar. Terlihat atap kelas pada lantai 3 rusak parah termakan usia saat dikunjungi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan itu usai viral di media sosial dan gentengnya pun banyak yang bocor. Tidak sampai di situ, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel juga menjelaskan. Gedung ini merupakan gedung pinjaman dari LL Diktif Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana merupakan gedung tua. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini punya komitmen yang kuat bahwa pembelajaran yang sudah berlangsung di SMA 23 ini akan terus berlanjut dengan kondisi apapun. Nah, kekurangan yang ada sekarang ini kita akan coba memperbaiki. Misalnya, persoalan ketersediaan prasarana pembelajaran yang sementara ini kita meminjam dari pihak pembuka pusat, Dikti, nah kita akan segera konsultasikan. Karena ada beberapa persoalan, terutama perawatan itu, yang tidak bisa kita intervensi langsung karena ini bukan aset kita. Ini bisa jadi temuan kalau kita melakukan intervensi PBD ke situ, tapi tetap kita akan juga berusaha. Tadi Pak Haris sudah menyampaikan bahwa partisipasi komite sekolah itu sangat besar. Kita juga akan tetap mendorong itu di satu sisi, kita akan mencoba carikan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi resiko di sini. Terutama terhadap pesertaan lagi kita. Tadi saya sudah meninjam ke atas beberapa bagian bangunan, terutama atap itu sangat berbahaya. Yang kepala sekolah paham, Nafri itu sedang mengambil langkah-langkah seperti itu. Tolong tetap dikawal itu. Di sekolah ini memiliki sebanyak 217 siswa dan hanya memiliki 6 kelas saja, yang di mana dibagi menjadi jurusan IPA dan IPS. Pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pun berjanji akan membangun gedung sekolah baru di tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!